oke lanjut dulu ini untuk vlog selanjutnya masih memakai driver yang sama simetri standar untuk kali ini final kita cuma memakai 4 set atau 4 pasang ngw dengan supply ini 104 ini untuk DCO yang ini untuk B output full outputnya mode pengukuran masih sama langsung saja load 4 ohm kita simak keluar berapa outputnya dan berapakah drop tegangannya dan juga DCO oke sinyal sinus masih bagus ya belum ada cacat output menunjukkan 54,8 54,7 ini DCO minus 13 milivolt dan supply turun jadi 85,9 awalnya 104,7 ini dan ini untuk kilometer PLN menjadi 218 218 awalnya 225 oke cek sekali lagi sinyal masih bagus bagus belum klip 54,7 dan lampu klip sudah menyala ini ini power sudah lama SMPS self-break juga ini versi yang lama ini masih menggunakan PWM IC TL494 model SP oke sudah beberapa kali buat live musik juga untuk power monitor panggung rangkaiannya cukup sederhana entah tahun berapa ya buatnya lupa sekali yang jelas Alhamdulillah masih awet saja sampai sekarang di musim lockdown ini buktinya kita coba download sekali lagi buktinya buktinya masih sama di 54,7 ini supply drop ke 86 jauh juga masih bagus ya ini untuk 8 ohm 8 ohm masih bagus untuk 4 ohm terima 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 ini terima 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 untuk SMPs juga masih ini masih produk yang lama hanya pakai LK2200 micro 63V di seri paralel 2200 micro wuhh ini gosong sampai R startupnya gosong tidak tahu biasanya karena gagal start dia agak gosong-gosong tapi tidak apa-apa masih batas wajar nanti diganti masih produk dalam negeri ya julur ini drivernya simetris M FE Pro Audio ini yang standar in ball ya belum yang teff yang teff kapan-kapan kita ukur kapan-kapan kita ukur hasilnya oke sekian dulu dulur terima kasih sudah mampir jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini menjadi channel yang lebih berguna bagi kita semua mother thank you selamat menikmati